Intro Hingga saat ini ada sebanyak 34 dari 119 pengungsi Rohingya yang kabur dari penampungan di Bekan Baru Tidak bisa bekerja di Indonesia menjadi salah satu alasan pengungsi kabur dari penampungan Kaburnya 8 pengungsi Rohingya dari tempat penampungan The Cops 2 Jalan Ciptasari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekan Baru menambah daftar pengungsi Rohingya yang kabur dari Provinsi Riau yang sebelumnya ada sebanyak 26 dari 119 pengungsi yang kabur Hingga saat ini terdata ada sebanyak 34 pengungsi Rohingya yang kabur dari penampungan Terkait apa faktor yang menyebabkan para imigren mencari suaka kabur dari tempat penampungan Ketua Satgas Pendanganan Pengungsi Luar Negeri PPLN Kota Pakan Baru Zulfahmi Adrian mengatakan berdasarkan hasil penelusuran dan integrasi terhadap para imigren yang tersisa di penampungan diketahui tidak bisa bekerja di Indonesia menjadi salah satu alasan mereka kabur Terkait kaburnya pengungsi Rohingya ya dari tempat penampungan yang telah kita siapkan ada beberapa alasan yang mereka sampaikan kepada kita dan hasil dari penelusuran kita kepada mereka yang pertama adalah bahwa mereka melihat proses resitlement di Indonesia ini cukup lama ya bisa mencapai 6-7 tahun baru mereka mendapatkan proses resitlement Kemudian yang kedua mereka melihat bahwa di kita ya di Indonesia mereka tidak bisa bekerja mereka hanya menunggu proses pemberitahuan kapan mereka bisa di resitlement Jadi dua alasan itu sebenarnya yang paling dominan sehingga mereka kabur dari penginapan Di samping bahwa pengungsi Rohingya ini paling banyak itu berada di Malaysia dan keluarga mereka itu ada di Malaysia dan itu juga menjadi faktor utama pengungsi Rohingya yang ada di Pekan Baru ini kabur dari tempat penampungan Aksi kaburnya kedelapan pengungsi Rohingya dari penampungan yang terekam CCTV terjadi pada Jumat dini hari lalu Ahad Ella Isnin melaporkan